Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Semoga kabar teman-teman semuanya dalam sehat walafiat Kali ini kita kembali ke diskusi Permira Bersama rekan-rekan kita kali ini Kita mencoba membahas atau berdiskusi Tentang jalur sutra maritim dan bagaimana Indonesia harus bersikap Ini menyangkut keamanan regional ASEAN Kali ini kita ada tiga partisipan Yang pertama ini yang kita sudah kita ketahui adalah Mas Dirga Sirajudin Yang sedang di Mosko ya sekarang ya Mas Dirga ya Mas Dirga ini adalah ketua umum Permira Pusat Periode 2014-2015 Kali ini diskusi kita akan dimoderatori oleh Mas Dana Riksabwana Mas Dana Riksabwana ini adalah mahasiswa Magister S2 di Oriel State University Mas Dana Riksabwana ini juga menjabat sebagai ketua perwakilan di kota Oriel ya Mas Dana ya Benar Mas Dana adalah alumni atau lulusan sarjana psikologi dari Universitas Pajajaran Bandung Kali ini pembicara kita Ya seperti kita sudah ketahui sudah Ini yang ketiga ya Mas Ardi ya Jadi pembicara di Iya ya ketiga Alhamdulillah Jadi diskusi Seperti kita ketahui adalah Mas Ardi ini adalah lulus dengan predikat mahasiswa terbaik Di jurusan hubungan internasional Di Universitas Al-Azhar Indonesia tahun 2009 Mas Ardi juga pernah menjadi asisten Dekan Al-Azhar Bapak Yahya Muhaymin Atau yang kita kenal adalah mantan Meng Mas Ardi juga saat ini menjabat sebagai kepala divisi penelitian dan pengembangan perhimpunan mahasiswa Indonesia di Rusia Saat ini Mas Ardi belajar di Northern Arctic Federal University Itu terletak di Arkhangelsk sekotanya ya di utara Rusia Mas Ardi Mengambil jurusan regionalism Artik fokus Dan saat ini selain belajar di S2 atau magistratura Mas Ardi juga saat ini mengajar juga sebagai asisten dosen untuk mata kuliah Asia Dengan subyeknya Politik Asia Ya politik Asia Terima kasih Mungkin saat ini kita diskusi ada sedikit sambutan atau kata pengantar dari Bapak Ketua Premira ya Sebagai sambutan untuk sebagai teman-teman ketahui juga kita akan dari perhimpunan mahasiswa Rusia akan menyelenggarakan simposium Amerika-Eropa di bulan Mei Mungkin ada sedikit sambutan atau pengantar dari Birga Sirajudin Silahkan Birga Ya terima kasih Selamat siang, selamat pagi ataupun selamat malam Teman-teman Semangsa Tanah Air Baik yang berada di Tanah Air ataupun di seluruh penjuru dunia Kali ini kita akan melaksanakan diskusi premiera yang kedua dalam Raka Persiapkan simposium BPM Amerika-Eropa yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 Mei Kota Moskow Nah pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi Yang dilihat oleh Saudara Muhammad Ardi dan Danari Sobana Khususnya terkait sudut pandang keamanan Bagaimana Indonesia mempersiapkan dirinya setelah menghadapi asen komunitas Kita akan melihatnya dari sudut pandang keamanan Ini akan terdiri 3 jilid Dimana jilid pertama kemarin bulan lalu Februari dari sisi ekonomi Sekarang keamanan dan akan berakhir di bulan April Dengan tema politik Nah untuk mempersingkat waktu mungkin saya kembalikan ke moderator Ataupun ke fasilitator diskusi kali ini Terima kasih Ya terima kasih atas pembukaan yang sangat baik Terima kasih atas pembukaan yang sangat baik Simposium Amerika-Eropa Pada tahun ini juga Untuk sebab itu mari kita mulai dengan pembahasan oleh Bung Ardi Dipersilakan dan nanti jika ada ingin pertanyaan Bisa melewati saya lewat Google Hangouts Ataupun bisa dikomentar Youtube Terima kasih Kepada Saudara Ardi Dipersilakan Ya terima kasih Bung Riksa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan om siastu bagi kita semua Hari ini kita berbicara mengenai keamanan ASEAN Berbicara mengenai keamanan ASEAN Kita harus agak sedikit mempersempit Kenapa harus mempersempit? Karena luas patokannya Dan apa yang akan dituju itu luas Dan kami dari Divisi Security Divisi untuk Simposium Ameru Kami mengambil suatu tema Yaitu temanya adalah Keamanan ASEAN Jalur Sutra Maritim Dan bagaimana Indonesia harus bertindak Ide ini sebenarnya kami mendapatkan Karena menurut kami Ini adalah hal yang sangat krusial Untuk Indonesia saat ini Kenapa bisa dikatakan krusial? Karena seperti kita tahu Ketika kita berhali ke Presidenan Prof. Presiden Jokowi Menggebu-gebu untuk mendapatkan Suatu hal yang namanya Kaman Maritim Atau Polaut dan sebagainya Dan hal seperti itu Ternyata sama Pemikiran dengan apa yang Pemikirkan oleh Cina Cina juga ingin Ketika dia beralih ke Presidenan Menjadi Jun Siping yang sekarang Jun Siping ingin menghidupkan kembali Namanya Jalur Sutra Maritim Abad 21 Di sini menarik Di sini menarik adalah Bagaimana Indonesia harus bertindak Dan bagaimana Indonesia Yang notabene sebagai ketua The leader of the Asian countries Harus mencermati Apa itu Jalur Sutra Maritim Dan bagaimana didampaknya Mungkin itu awalnya Ini sudah diselitkah Bung Ridho? Sudah selit atau belum ini? Selit sudah diselitahkan Sudah-sudah Ya slide-nya next mungkin Ya berbicara Aduh sebentar maaf-maaf Ada gangguan Sebentar 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 Halo Bunga Ardi Bunga Ardi Bunga Ardi Bunga Ardi Bunga Ardi Terputus juga Sepertinya terputus ya Bunga Ardi Bunga Ardi Baik bisa kita nunggu Halo maaf sambungan terputus Halo kedengeran Halo Ya maaf-maaf Maaf sekali Maaf sekali Gangguan Internet Ya Saya lanjutkan kembali ya Baik sih Dipersilakan Sudah Ardi Lanjutkan kembali Ya oke Oke Bicara mengenai Bicara mengenai Keamanan ASEAN saat ini Kita harus tahu adalah Isu keamanan energi Dalam hal ini Bukan hanya berbicara Mengenai Ketersediaan bahan mentah Dan hasil olahan minyak Dan gas bumi Melainkan berbicara Mengenai bagaimana Terjamina keamanan Jalur pasokan minyak Dari negara produsen Ke negara konsumen Kita melihat bahwa Hari ini Mungkin Headline Mengenai Kamanan energi Dan keamanan maritim Bukanlah menjadi isu utama Dunia saat ini Tetapi berbicara mengenai Asia Pasifik Atau tepatnya ASEAN Yang dimana Wilayahnya Wilayahnya itu Sebagian besar adalah laut Kamanan ini sangatlah Yang menjadi headline Utama Isu keamanan energi ini Sebenarnya bukan keamanan Dari ASEAN itu sendiri Tetapi Isu untuk mengamankan Pasokan-pasokan minyak Dari negara-negara Pengimport Ke negara-negara Peng Sorry Dari negara pengeksport Ke negara pengimport Seperti hal kita tahu Pasokan minyak berasal dari Amerika Sorry Saudi Timur Tengah Dan gimana caranya Untuk bisa Masuk ke negara-negara Pemain Negara-negara pemain ini adalah Saya mengklasifikasi Adalah India Lalu Jepang Lalu Korea Selatan Dan China Berbagai hal Ditunjukkan Berbagai hal Ditunjukkan Bagi para-para pemain Bagaimana cara dia untuk Mengamankan Untuk mengamankan Jalur pasokannya tersebut Karena kita tahu Bagaimana mungkin Mereka produksi akan hidup Jika dia tidak memiliki Pasokan Pasokan Energinya Untuk menghidupkan Roda perindustriannya Kan seperti itu Next mas Mas Ridho Ya Guna mendapatkan Pasokannya Negara-negara Akhirnya memilih Untuk bermanufar India Bermanufar Dengan Amerika Serikat Korea Selatan Dan Jepang Juga bermanufar Dengan Amerika Serikat Mereka Bermanufar disini adalah Mereka melakukan Kegiatan Di wilayah teritori Mereka Guna mengamankan Jalur pasukan Seperti kita tahu Di jalur Dari Selat Hormuz Menuju Ke Asia itu Banyak sekali Yang dinamakan Bajak laut Dan sebagainya Banyak sekali Saya ada datanya Nanti saya bisa tunjukkan Tetapi Kembali lagi This is politics Politics is politics Maksudnya disini adalah Ketika Suatu negara Melakukan suatu aksi Itu akan berdampak Aksi juga Serupa Terhadap Terhadap Pesaingnya Disini Manuver Manuver Amerika Serikat Manuver Amerika Serikat ini Menunjukkan ketidaksukaannya Terhadap Cina Sorry Maksudnya Cina menunjukkan Ketidaksukaannya Terhadap manuver yang dilakukan Oleh Amerika Serikat Cina merasa Seperti terganggu Cina merasa Seperti Geostrategisnya Terasa Dibayang-bayangi Oleh kekuatan Dari Amerika Serikat Wujud dari ketidaksukaannya itu Lalu Jin Siping Membuat suatu Rute Tataniaga Yang menghubungkan Dari Eropa Ke Asia Tengah Dan Asia Timur Serta Tataniaga Dan jalur energi Dari Afrika Ke Asia Selatan Dan Asia Timur Mungkin di next Mas Mas Rido Di next Slide-nya Sudah Next Ya dari hal ini Yang menariknya adalah Begini Ketika jalur ini dibuat Sudah jalurnya sudah bukanlah hal yang baru Jalur ini sudah hal yang sangat lama Bahkan sudah pernah menjadi prioritas utama Bagi Perdana Menteri sebelumnya Di tahun 2005 Tetapi ini semakin tersuar kembali Di era Perdana Menteri Cina yang baru ini Di saat ini Menariknya adalah Indonesia ditunjuk sebagai rekan utama Untuk bersama membangun jalur sutra ini Dengan sebutan jalur sabuk sutra Tetapi di sini menjadi menarik Kenapa menjadi menarik di sini Karena kita tahu bahwasannya Ketika negara Cina ingin memberikan kita dana Lebih dari 40 miliar USD Untuk membangun suatu rute seperti ini Kita harus tahu Karena dalam ilmu politik Tidak ada namanya makan siang gratis Sehingga kita harus benar-benar mencormati Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Dari Cina ini Kalau kita bisa melihat Bahwasannya sebenarnya sudah ada perjanjian-perjanjian Misalnya kapal dari Cina yang melewati India Harus digayatkan oleh militer India Dan bagaimana militer Amerika ada di Singapura Misalnya ada di Filipina dan sebagainya Lalu Cina tiba-tiba ingin masuk Ke Rana ASEAN Dengan menjadikan Indonesia sebagai partnernya Telisik demi telisik Itu harus kita perhatikan Seperhatikan Sebenar-benarnya Next Mas Ridho Mas Ridho Next Oke Berbicara mengenai Berbicara mengenai Oh enggak enggak Sebelumnya 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 maaf Sebelumnya Oke berbicara mengenai Indonesia Indonesia ini sangatlah menjadi Objek geostrategis Negara-negara di luar-luar kawasan Saya mengutip ini adalah pembicaraan SBI di tahun 2013 Bagaimana Indonesia bisa menjadi objek geostrategis Seperti kita tahu Dalam hal kelautan Ada yang namakan dengan choke point Choke point itu adalah sesuatu yang Bersinggungan yang sangat berat Maaf Choke point itu adalah Sebuah konsep umumnya mengajuk pada lokasi Kapasitas sirkulasi terbatas dan tidak mudah dilewati Dalam arti lain, choke point bisa merupakan Selat atau pelayaran laut yang sempit Yang pada akibat terpusat Lalu lintas pelayaran atau kapal-kapal Dari berbagai jalur perdagangan dunia Yang biasanya berlokasi dekat dengan hoop port Atau paling tidak berada di lintasan pelayaran kapal-kapal Dan ke suatu hoop port Seperti kita tahu Selat-selat kencilnya itu adalah Empat Sembilan dari choke point dunia Ada di Indonesia Yaitu ada di Selat Malaka Selat Sunda Selat Lombok dan Makassar Dan Laut Cina Selatan Merupakan empat choke point yang dimiliki ASEAN Dan bersinggungan dengan wilayah Indonesia Itulah mengapa Banyak negara-negara yang ingin mengamankan Indonesia Sebagai Tate geostrategisnya Lanjut Mas Serido Ya Kalau kita melihat Ada dua gambar di atas Yang pertama itu adalah gambar jalur sutranya Cina Yang kedua adalah Gambar dari Konsep tol lautnya Indonesia Kalau kita perhatikan di sini Sama Apa yang diniatkan oleh Presiden Jokowi Apa yang digaung-gaungan ketika dia ingin menjadi Presiden dan sebagainya Ternyata sama di sini Sama di sini bisa kita lihat Ini adalah perpaduan Antara Antara dua konsep Dan bisa dikawinkan Jadi seperti itu Sehingga Banyak dari Orang-orang Kepemerintahan yang merasa optimis Dengan Hadirnya Jalur sutra maritmen seperti ini Tetapi Di satu sisi adalah Kembali lagi Yaitu politik is politik Mas Ridho Tolong dimajukan slide-nya Apakah ini akan membuat memperkeru ASEAN Kita tahu ASEAN itu memiliki suatu dinamis yang tinggi Dan juga memiliki tingkat heterogenitas yang sangat tinggi diantara masing-masing negaranya Mereka Seperti halnya Mau berbaur Dan pada dasarnya mereka tidak mau berbaur Itu yang harus kita tahu dari konsep ASEAN Ketika kita melihat dari konsep Laut Cina Selatan ini Mas Ridho boleh dipinggirkan Boleh dikebelakangkan slide-nya sekali Satu yang tadi gambar Ya Kita lihat Laut Cina Selatan Langsung Melewati Dari Indonesia Langsung ke atas Langsung ke Cina Tidak melewati dari Filipina Ya kan Kalau kita bisa melihat Di sini Cina sudah Seperti halnya langsung Mendiskreditkan Cina langsung mendiskreditkan Filipina Dalam tata politiknya Dalam tata politiknya Seperti kita tahu Filipina adalah rekan utamanya Amerika di Asia Tenggara Tetapi Bukan berarti Filipina juga tidak bergabung Dengan hal yang lainnya Filipina juga bergabung Tetapi Filipina memang Menjadi Suatu hal yang tidak disukai oleh Cina Hal itu sudah terlihat Sangat terlihat Salah satu yang paling terlihatnya adalah Ketika Bank Asia Dibuka Tetapi tidak Tidak dicantumkannya Tidak dicantumkannya Filipina Di dalam ASEAN Infrastructure Investment Bank Padahal Di satu sisi Seluruh negara Asia Sudah dimasukkan Tetapi kenapa Filipina Tidak dimasukkan Ini adalah Ini nanti Kaitannya terhadap Laut Cina Selatan Dan sebagainya Mas Ridho Bisa dimajukan Iya Lalu apakah memperkuru ASEAN Kembali lagi kan Mungkin dimajukan lagi mas Selain pandang Mengenai ASEAN ASEAN adalah Suatu hal yang sangat unik Bagaimana Tidak bisa dikatakan unik ASEAN itu Tempat Memiliki Cokpoin Dan sebagainya ASEAN itu Mengatmukan Kawasan strategis Jalur pelayaran Dan sebagainya Tetapi Di sini adalah Kembali lagi Seperti yang saya katakan ASEAN memiliki tingkat heterogenitas Yang sangatlah tinggi Di masing-masing Di masing-masing Negaranya Next mas Ridho Ya Seperti kita bersama Kita ketahui bersama Masalah bersama ASEAN Adalah ASEAN itu sendiri Itu yang harus kita ketahui Ketika IPCS Itu digabungkan ASEAN political security Itu dilancarkan Dilancarkan Mereka Seluruh Menteri luar negeri Dikumpulkan Lalu mereka berbincang-bincang Mereka menetapkan Suatu kesimpulan Dan kesimpulan itu Dari lain adalah Bagaimana mereka Terhadap konektivitas mereka sendiri Mereka memiliki masalahnya Dan masalah mereka itu Tidak pernah bisa diselesaikan Kenapa? Karena ada yang namanya Konsep ASEAN Way Yang sangat bermasalah Yaitu Konsep ASEAN Way Itu adalah konsep Dimana Suatu negara Tidak dapat Berintervensi Kepada negara lain Jadi Bisa dikatakan bahwa Buat apa adanya ASEAN ASEAN tidak bisa Menyelesaikan apapun ASEAN itu Sebagai Orang bilang Malah Merupakan Sekedar sebagai Forum Kongkok-kongkok Diplomat Dan talk shop Yang pada akhirnya selalu Berproses Tapi tanpa Progres Seperti Lihat di gambar di kanan Itu ada Dua negara berantam Indonesia hanya bilang Stop 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 Tapi tidak bisa melakukan apapun Untuk apa? Lalu berikutnya Mas lanjutin Tadi saya sudah menyinggung APCS ASEAN Political Security Community Harus mempromosikan Dan membangun politik Dalam kepatuhan Terhadap prinsip-prinsip demokrasi Aturan hukum Dan tata pemerintahan yang baik Penghormatan Dan pelindungan hak asasi manusia Dan kebebasan fundamental Sebagaimana tertulis Dalam piagam ASEAN Saya masukkan sedikit foto Yang agak lucu Is there something wrong? Bagaimana mungkin Kita mempromosikan Demokrasi yang baik Tata hukum yang baik Dan sebagainya Tetapi Tidak ada satupun negara Di Southeast Asia Yang bisa dikatakan free Dalam memberikan demokrasi Indonesia yang paling baik Itu pun masih ada cacatnya Iya kan? Lalu berbicara Lalu berbicara Bagaimana mungkin Apa namanya Kita Sepertinya ASEAN Interparlementary Myanmar Kokus Yang itu suatu Wadah untuk Membetulkan Burma Tetapi di satu Sisi Singapura Yang mengingat Apa Sebagai negara yang Ingin memberikan free Kepada Burma Tetapi Membenjarakan oposisinya Ataupun Malaysia Yang dia mengatakan free Tetapi Dia membenjarakan oposisinya Tidak pernah ada demokrasi Lalu Apa gunanya PCS ini? Kan seperti itu Lanjut Mas Mas Ridom Ya Ketika ASEAN Way Menjadi sebuah retorika Padasarnya ASEAN Way ini Hanyalah sebuah retorika Sebuah Seperti tadi saya sudah Katakan Sebagai forum Kumpul-kumpul saja Kenapa? Karena pada dasarnya Mereka tidak Tidak mengerti Satu sama lain Mereka tidak bisa Melakukan satu sama lain Mereka Tidak Mereka Berpikir Kekeluargaan Dan kekeluargaan inilah Yang menjadi masalah utama Dengan adanya Forum ASEAN Way ini Ini yang menyebabkan Kenapa Negara-negara ASEAN itu Terpisah Dan mereka Mengambil Jalur politik-politik Yang lainnya Jalur politik-politik lainnya Misalnya seperti ini ASEAN Tidak bisa Mengatakan apapun Ketika ada Latihan militer Israel Di Singapura Mereka melakukan Latihan militer bersama Kita tidak bisa Melakukan apapun Seharusnya kita tidak Boleh dong Apa namanya Membiarkan itu Tapi kita tidak bisa Melakukan apapun Lalu berikutnya adalah Negara-negara Negara-negara Sekecil Singapura Nantinya Sebentar lagi Akan ada namanya DOM Itu Apa namanya Senjata Israel Yang seperti Kubah itu Akan ditaruh di ASEAN Sebagai halnya Deterens Untuk 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 Singapura Lalu Ya sekarang Kita harus berpikir Kalau memang Negara-negara itu Semuanya Seperti itu Bagaimana Indonesia Harus bersikap Apakah Indonesia Harus tetap Dalam Belenggu Dalam Rangka ASEAN Pada sebenarnya Teman-teman ASEAN itu Sudah 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 Ya Seperti kita Tahu Kita berbicara Agak panjang Mengenai ASEAN Dulu Jadi kita Tahu Apa itu Apa namanya Apa sih yang Indonesia Hadapi Ini pembelajaran militer Negara-negara ASEAN Dari tahun 1998 Tahun 2013 Bagaimana mungkin Ketika suatu negara itu Mengatakan aman Regionalnya Tetapi mereka semua Berkompetisi Untuk Minimal Mereka mengangkat Angkaran militernya Kenapa Pada dasarnya Negara-negara ASEAN itu Juga Adalah Takut Satu sama lain Mereka Sepertinya Curiga satu sama lain Curiga satu sama lain Ketika Mas Rido Lanjut Mas Rido Ketika kita Misalnya kita Mengacu Kepada Halia Uni Eropa Ketika kita Mengacu Pada Uni Eropa Lalu Mereka Ada suatu Efek yang Sangat tinggi Adalah Ketergantungan Dari faktor ekonomi ASEAN itu sendiri Juga tidak memiliki Faktor ekonomi Apapun Jadi adanya Namanya Ketergantungan Dari faktor ekonomi Apapun Kalau Ngatakan Chin Mautang Dari Dia mengatakan Bahwa Bukanlah Ketergantungan Ekonomi yang Mendeterminasi Pertamaian Stabilitas Kawasan Ya gitu Kalaupun ada Ketergantungan ekonomi Itu adalah Hanya Singapura Dan Malaysia Itu pun hanya Sangat kecil Itu pun hanya Sangat kecil Jadi Apakah kita tetap Mau bergantung Kepada ASEAN ini Seperti itu Lanjut Mas Rido Kita akan kembali Kita akan kembali lagi Kepada Kita harus kembali Memetakan bahwa Janganlah kita berpikir Bahwa Jalur sutra maritim itu Nanti akan memperkeru Geopolitik ASEAN Jalur sutra maritim itu Akan memperkeru Wilayah ASEAN Jalur politik Jalur sutra politik itu Akan membuat ASEAN Menjadi kawasan tidak stabil Tidak Kita harus tetap memikirkan Kita harus tetap memikirkan Apa yang menjadi benefit Bagi negara kita Seperti kita tahu Apakah teman-teman tahu Apa yang namanya Trans-Pacific Partnership Itu adalah satu Hal yang digagas oleh Amerika Serikat Halnya sama Pada sejarah adalah sama Mengamankan ASEAN itu sendiri Tetapi Mereka sudah Menjalin dengan Malaysia, Singapura Dan sebagainya Tanpa Indonesia Lalu bagaimana Kita cara Bagaimana cara kita Untuk berdiri sendiri Bagaimana cara kita Untuk mengamankan Diri kita sendiri Karena pada saat Ketika ASEAN ini Diberi Sudah ada Namanya label Liberalis dan Kapitalis Dalam label Liberalis dan Kapitalis Ini hanya ada dua Yaitu adalah Anda menjadi winner Atau Anda menjadi loser Hanya seperti itu Tanpa memikirkan Apapun Anda hanya Alah itu Nah Guna mendapatkan itu Bagaimana kita Bisa menjadi Seorang winner Lanjut Mas Rido Ya Ini Bulan Januari Menteri Menteri luar negeri Kita yang baru Berkata bahwa Dengan politik bebas aktif Diplomasi Indonesia Akan menunjukkan karakter Sebagai negara maritim Dan akan menggunakan Posisi strategis Di antara Samudera India Dan Samudera Pasifik Dengan hal seperti ini Sangat terlihat Bahwa Indonesia Sudah ingin maju ke depan Sangat terlihat Bahwa Indonesia optimis Untuk mendapati Untuk berkerjasama Dengan jalur-jalurnya Tapi tetap Tapi tetap Dengan politik Bebas aktif Lanjut Mas Rido Ya Indonesia harus optimis Dan tegas Sudahi konsep peragu TFZE Itu Thousand Friends Zero Enemy Pada saat sudah Tidaklah kita berpikir Menjadi seorang yang peragu Negara yang bimbang Sudahlah Sudahi itu semua Konsep Thousand Friends Zero Enemy Itu sudah lah Usang Kenapa sudah usang Karena tidak akan ada Namanya Zero Enemy Ketika kita tidak Mengakui Israel Pada dasarnya Ketika kita Kita ambil contoh Israel Pada dasarnya Ketika sudah dikatakan Zero Itu artinya Nol Nol itu berarti Kita harus berteman Dengan siapapun Kan seperti itu Tapi ada baiknya Ketika kita harus Mematakan kembali Siapa yang benar-benar Menjadi teman kita Kan begitu Untuk itu Hari ini Ada Cina Lanjut Mas Ridho Itu salah Lanjut 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 Dengan hal ini adalah Saya ingin mengatakan Disini bahwa Kita harus berpikir positif Mengenai jalur ASEAN Jalur maritim ini Kenapa Yang pertama adalah Ini bersinggungan langsung Dengan konsepnya Dengan konsep Toh laut Yang berikutnya adalah Tidak sama dengan TPP TPP itu Trans partnership Mereka hanya Menggabungkan negara-negara Yang sudah jadi Negara-negara Bandara yang sudah jadi Pelabuhan sudah jadi Dan sebagainya Jalur sutra maritim Tidak seperti itu Jalur sutra maritim Cina mau Untuk membayar Indonesia Untuk membayar Indonesia Untuk menginvestasi Ke Indonesia Untuk membuat suatu Jalurnya Untuk membuat suatu Jalurnya Sehingga ini adalah Suatu hal yang Baik untuk Indonesia Itu sendiri Lalu tapi yang harus Diingatkan adalah Ingat Bahwa kita Tetaplah yang terbesar Tetaplah terbesar di ASEAN Kita harus bisa Menyakinkan bahwa Indonesia tidak akan Pernah meninggalkan Ambisi bersama ASEAN Harus dicatat itu Yang saya Kemukan dari tadi itu Hanyalah suatu Ilustrasi bagaimana Kita harus memikirkan Diri sendiri Tetapi bukan berarti Kita meninggalkan Teman-teman ASEAN kita Enggak Yang harus kita pikir adalah Salur sutra maritim Merupakan secara strategis Salah satu usaha Pembangunan infrastruktur Untuk menghubungkan ASEAN Asia Tengah Eropa Bahkan sampai Afrika Yang dimana Itu semua untuk Menjadikan instrumen Kesejahteraan bersama Dan seperti itu Jadi Tidak lagi kita berpikir Apakah ini baik Untuk ASEAN dan sebagainya Tidak usah Apakah ini baik Untuk politikal ASEAN Tidak usah Kita berpikirlah Untuk diri kita sendiri Dahulu Kita harus berpikirlah Bahwa hari ini Negara ini Kita sudah banyak Ketinggalannya Di saat yang sama Mereka sudah menjalin Dengan hubungan Dengan banyak-banyak negara Dan bagaimana kita Kenapa kita tetap dikerangkeni Oleh 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 ASEAN Itu hanyalah Menurut Bagi saya Pribadi adalah Bagaimana cara Mengantarkan dari Barang dan jasa Ke tempat lain Dan Memperluas Prosperity Jadi Jadi Yang saya tegakkan Adalah Seperti itu Mungkin itu saja Kali Kalau Ada teman-teman Yang ingin bertanya Monggo Saya agak membuat Presentasinya Agak sedikit kecil Dan agak Tidak-tidak Buat dirimat Karena hari Sabtu Buat apa Kita memikir pusing-pusing Kita buat Belajar santai saja Mungkin begitu kali Mumpung Dana Ada Yang mau ditanyakan Silakan Ya terima kasih Saudara Ardi Atas Presentasi dan pembahasan Yang begitu Struktural Dan begitu Dinamis Sangat Sangat Ya begitu Sangat Ya begitu Bagus lah Bisa dibilang Dikacakan seperti itu Oke Untuk saat ini Ada yang Mau ditanyakan Sebetulnya Sebentar Kita lihat dulu Kita Lihat dulu Bagi yang mau bertanya Coba bisa dimasukkan Ke dalam Chatnya Bagi Ada Orang Yang tanya Ya kepada Bung Rido Bisa di Copy Di chat Kita tunggu dulu Oke Untuk Kayaknya kita masih Menunggu Dari Pertanyaan yang Akan Dimunculkan Untuk ini Saya akan Mempanyakan Pada Saudara Kepada Ketua Pemina kita Yang juga Bersinggungan Dengan Masalah Keamanan Mungkin Ada yang perlu Ditanyakan Ataupun Pada Saudara Ardi Terima kasih Bung Bung Ardi Pembahasanya Atas Terkait Keamanan Di ASEAN Prospek Aman Yang ingin saya Tanyakan Seperti ini Melihat Perkembangan Jalur sutra Dan lain Sebagainya Sejauh mana Ketika kita Berbicara Isu-isu Keamanan Seperti Terorisme Drugs Apa Perdagangan Narkotika Illegal Logging Ataupun Perdagangan Manusia Sejauh mana Indonesia Mempersiapkan Dirinya Dalam artian Meng-counter Kemungkinan Kemungkinan Terhadap Isu-isu Keamanan Tersebut Jika kita Melihat Perkembangan Akan ada Dua Apa Jika saya Bisa mengatakan Atas bawah Akan terbuka Open Skype Polisi Dan Indonesia Melalui Kebijakan Apa Kebijakan Bapak Jokowi Itu sendiri Itu Yaitu Membuka Jalur laut Indonesia Bagaimana Menangkal Ataupun Ya Sejauh mana Persiapan Terkait Dalam Terkait Isu-isu Keamanan Tersebut Ya Terima kasih Pertanyaan Bung Dirga Bagus Jadi begini Bung Dirga Sebenarnya Konsep Maritim Konsep Kemanan Energi Bukanlah Suatu hal Yang baru Harus Tekankan Pertama Seperti dulu Konsep 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 Sudah Ada Tahun 2000an Dimana Negara-negara ASEAN Merasa Tidak Mampu Seperti Kita tahu Setelah Krisis Negara-negara ASEAN Merasa Tidak Mampu Untuk Menghandle Wilayahnya Terutama Kawasan Kemaritimannya Mereka Meminta Bantuan Langsung Terutama Pada Negara-negara Pemain Negara-negara Pemain Seperti Saya Sebutkan Jepang Lalu Amerika Serikat Korea Selatan Dan Cina Mereka Meminta Langsung Pada Negara-negara Pemain Tolonglah Bantu Kami Kenapa Kalau Anda Tidak Bantu Kalau Anda Tidak Bantu Ya Kamanan Kalian Kamanan Energi Kalian Mungkin Bisa Tidak Sampai Terhadap Apa Namanya Semestinya Seperti Itu Sehingga Mereka Bersama-sama Meminta Untuk Membangun Bersama Ketika Hal itu Terjadi Ada Tahun 2003 Yaitu Kerjasama Antara India Dan Amerika Serikat Dimana Kalau Ada Kapal Amerika Serikat Harus Diikuti Kapal Dari India Lalu Berikutnya Di Peraturan Ketat Dari Singapura Dan Sebagainya Ada Namanya Guide Bersama Dan Seperti Itu Ini Merupakan Hal Yang Harus Dipahami Bersama Tetapi Tanpa Mengurangi Konteks Terorisme Human Trafficking Dan Sebagainya Sebenar Seperti Ini Di Dalam Setiap Apa Bisa Dikatakan Di Dalam Setiap Setiap Suatu Fenomena Itu Memang Selalu Ada Namanya Hal Seperti Itu Tapi Bagaimana Kita Menanggulanginya Kita Tahu Kalau Misalnya Jalur Sutra Ini Terbuat Efek Dari D-trans Kita Semakin Tinggi Efek D-trans Kita Semakin Tinggi Lalu Kita Ibaratnya Punya Backing Tidak Mungkin Cina Memberikan Dananya Untuk Membuat Kelabuan Dan sebagainya Tanpa Melindunginya Itu kan Asetnya Dia Sehingga Kita Punya Hal Baik Di sini Hal Baik Di sini Mereka Tetap Melindungi Kita Jadi Sepertinya Itu Isu terorisme Benar Itu Baik Maksudnya Baik Salah satu Headline utama Tetapi Headline utama Di saat ini Adalah Bagaimana Mengamankan Jalur-jalur Tersebut Kan Seperti itu Mas Dirga Sehingga Inilah Menjadi Acuan Utama Ini Menjadi Topik Bahasan Kita Menarik Kenapa Saya Mengatakan Ini Satu Hal Acuan Menarik Karena Banyak Orang Yang Sanksikan Apakah Cina Ini Benar Membuat Indonesia Baik Ataukah Indonesia Tidak Mendapatkan Apa-apa Dari Hal Seperti Ini Saya Ingin Tekatkan Bahwa Beroptimislah Terhadap Hal Ini Karena Ini Adalah Salah Satu Terbaik Untuk Membuat Indonesia Yang Tergantungan Seperti Hal Gitu Lebih Baik Kita Memiliki Satu Teman Yang Baik Ketimbang Kita Punya Seribuan Teman Tapi Tidak Tahu Jendurungannya Mungkin Saya Seperti Itu Mungkin Begitu Ada Pertanyaan Lagi Ya Terima Kasih Pada Bung Ardi Atas Jawabannya Baiklah Ini Kita Sepertinya Langsung Pertanyaan Selanjutnya Untuk Mempersingkat Waktu Dan Mungkin Ada Beberapa Pertanyaan Lagi Ini Ada Pertanyaan Dari Bung Iskandar Dia Menanyakan Bahwa Beliau Menanyakan Bahwa Pertanyaan Khususnya Untuk Selat Malaka Yang Kita Tahui Dalam hal Hal ini Selat Malaka Malaka Salatu Rute Penting Jalus Utamari Misalnya Memang Cina Ingin Membangun Seperti Itu Berarti Hal Yang Selat Malaka Itu Sendiri Di Jalus Utamari Tim Dan Pertanyaan Adalah Bagaimana Kedepannya Selat Malaka Ini Apakah Menimbulkan Konflik Baru Antara Indonesia Dan Malaysia Kepada Bung Ardi Dipersilahkan Iya Terima kasih Dan Atas Pertanyaannya Untuk Mas Iskandar Bagus Pertanyaannya Tetapi Tadi Saya Sudah Mengatakan Bahwa ASEANW Itu Ngejelimet ASEANW Itu Tidak Ada Hasilnya Konflik Ada Siapa Yang Menatakan Konflik Tidak Ada Tapi Bagaimana Kita Meminimalisir Seperti Itu Mengenai Konflik Memang Ada Tetapi Harus Kita Mengerti Seperti Ini Kalau Kita Melihat Memang Cina Lebih Mendapatkan Indonesia Untuk Mendapatkan Routinya Dan Dia Ingin Membuat Dua Terminal Baru Yang Disambas Dengan Yang Di Sumatra Di Dalam hal Ini Kita Harus Tahu Juga Bahwa Malaysia Sendiri Pun Tergantung Apa Namanya Bisa Katakan Tergantung Juga Dengan Cina Kalau Kita Melihat Kemarin Dari 24 Negara Sudah Menandatangani A I B Itu ASEAN Infrastruktur Investment Bank Malaysia Juga Tercantum Disana Sehingga Dengan Logikanya Adalah Ketika Mereka Meng-in Dengan Cina Ketika Cina Memiliki Tempat Disitu Mereka Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Kan Misalnya Seperti Itu Ketergantung Antara Cina Dengan Malaysia Itu Banyak Karena Berbicara Ini Bukan Bicara Indonesia Dengan Malaysia Ketika Sudah Jalur Sutramaritim Dan Ada Investment Disini Dan Cina Mengatakan Bahwa Anda Kaki Tangan Saya Sehingga Ini Sudah Menjadi Ruang Lingkup Sudah Menjadi Tangguh Job Cina Juga Untuk Menjaga Perdamaian Bersama Seperti Karena Ini Kita Sudah Banyak Ketinggalannya Bagaimana Cara Mengantarkan Dari Barang Dan Biasa Ketempat Lain Dan Memperluas Terus Ada Kesalahan Halo Presentasinya Agak Sedikit Kecil Dan Agak Tidak Tidak Buat Drimat Karena Hari Sabtu Buat Apa Kita Memikir Pusing Pusing Buat Belajar Santai Saja Mungkin Begitu Kalim Bung Dana Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Oke Terima Kasih Pada Bung Ari Atas Jawaban Pembahasannya Halo Ada Ada Gimana Ini Kayaknya Ini Sedang Ada Masalah Tenis Sebentar Sudah Semuanya Mendengar Suara Saya Bung Ardi Bung Ardi Bung Ardi Halo Bung Ardi Halo 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 Bung Ardi Sepertinya Halo Bisa Mendengar Bung Ardi Iya Kedengar Oke Untuk Bung Dirga Bisa Mendengar Sokara Saya Dan Bung Rido Kedengaran Oke Mari Baiklah Kita lanjutkan Saja ya Oke Untuk Pertanyaan Selanjutnya Dari 0D Itu Lewat Via chat Google Menanyakan Itu bagaimana Pemanfaatan Sosial Budaya Lokal Khusus Indonesia Sebagai Salah satu Rategi Pertahanan Dan Keamanan Negara Contoh Kasih itu Sebagai Lepasnya Sipadan Dalam Ligitan Itu Seperti Apa Mohon Penjelasan Ya Terima kasih Saya Mengatakan Sekali Lagi Sekali Lagi Adalah Konsep Asian Way Tidak Dapat Dibenarkan Konsep Asian Way Yang Lebih Ke Keluarga Tidak Dibenarkan Sehingga Kita Lebih Ke Arah Retorika Asian Way Kita Ingin Memanjutkan Asian Way Tapi Di saat yang Sama Kita Habis Saya Masih Percaya Bahwa Ini Adalah Suatu Segala Situasi Apapun Ketika Ada Orang Yang Mengugat Dari Wilayah Kedautan Indonesia Tetapi Di saat Yang Sama Indonesia Tidak Memiliki Apapun Tidak Memiliki Baking Apapun Dan Indonesia Merasa Ya Sudahlah Yang penting Kita Kekeluargaan Monggo Itu Adalah Hal Yang Sangat Salah Jadi Harus Tekannya Seperti Itu Yang Harus Kita Tahu Adalah Jikalau Kita Tidak Bisa Menjadi Yang Terkuat Buatlah Aliansi Itu Adalah Hal Yang Paling Baik Di Sini Kenapa Ketika Aliansi Itu Ada Dan Ketika Faktor Ekonomi Itu Ada Dan Ada Saling Ketergantungan Di Antaranya Mereka Saling Menjaga Ketika Saling Menjaga Ketika Ada Satu Negara Memiliki Ketidaksukaannya Lalu Akhirnya Adalah Negara Itu Yang Menolongnya Jatuh Seperti Itulah Karena Kita Kita Harus Berpikir Kembali Bagaimana Sosial Budaya ASEAN Itu Ada Kan Seperti Itu Kita Memang Harus Merasa Kesatuan Kita Harus Merasa Kesatuan Kita Bangsa Yang Sama Dan Sebagainya Tetapi Harus Ingat Kembali Adalah National Interest Kita Tidak Boleh Hilang Apakah Sekarang Kita Meminginkan Misalnya Lima Negara ASEAN Maju Apakah Mereka Bisa Menolong Lima Negara Lima Negara ASEAN Yang Sangat Rusak Seperti Myanmar Lawas Burma Dan Sebagainya Tidak Bisa Jadi Kita Berpikir Agak Kediri Sendiri Dulu Terlebih Kediri Sendiri Dahulu Sebelum Kita Berpikir Mengenai Kekeluargaan Itu Karena Kadang-kadang Kekeluargaan Itu Musuhnya Ada Kekeluargaan Itu Sendiri Kan Mungkin Seperti Itu Mungkin Itu Kalimat Danah Ada Lagi Tanya Oke Terima kasih Kepada Bung Ardi Oke Untuk Pertanyaan Selanjutnya Ini Masuk Dari Bung Adi Ini Terkait Dengan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang kita Tahu Sendiri Bagaimana Cara Indonesia Menjaga Keutuhannya Khususnya Terkait Pulau-pulau Di luar Seperti Itu Jadi Yang terkuat Satu Yang kedua Adalah Tegas Dalam Dalam Konseksi Siapa yang harus Ditemankan Siapa yang harus Ditemankan Dua Yang berikut adalah Negara harus hadir Di tengah-tengah itu Negara harus ada Di negara-negara perbatasan Ketiga Itu ketika Konsep itu ada Dan dijalankan Kita tidak akan Lagi berbicara Mengenai Kita akan Keambil Atau tidak Keambil Bagaimana Mungkin kita berbicara Untuk tidak Keambil Ketika negara kita Lemah Bagaimana ketika Kita bicara Untuk tidak Keambil Tetapi kita memakai Asas kekeluargaan Yang dimana Itu merugikan Jadi Pada saat adalah Ketegasan yang harus Dimiliki Dari setiap Suatu negara Ketika memang itu Salah Ya disalahkan Jangan kita berpikir Ah kekeluargaan Kekeluargaan Hari ini Kalau kita tahu Banyak sekali masalah Bukan hanya pada Malaysia Mungkin headline kita Dalam Malaysia Tetapi banyak sekali Kita masalah Seperti dari Filipina Dari Singapura Dan sebagainya Tetapi masalah adalah Ketika kita itu Terlihat Dan ketika Ketika itu Kuat Mereka tidak akan Berani Bagaimana Untuk mendapatkan Instrumen Untuk menjadi Keterkuat Itulah yang harus Kita bahas Bersama disini Hari ini Saya Mempresensasikan Terkuat Dengan mengikuti Jalur ASEAN Jalur maritim Abad 21 itu Mungkin begitu Terima kasih Bung Ardi Ini ada pertanyaan selanjutnya Sangat menarik Dan itu berkaitan Dengan yang telah Bung Ardi bahas Ini benar-benar Sangat menarik Dan berkaitan sekali Itu bagaimana Sikap Ini dari Saudara Umi Bagaimana Sikap ASEAN Sendiri Terhadap Rencana Tiongkok Dan Thailand Terhadap Rencana Terusan KRA Sepanjang 102 km Yang membelah Antara Thailand Dan Cina Nah Akankah ini Apakah Jalur Suta maritim Indonesia Akan menjadi Tidak populer Dan akhirnya Itu menjadi Suatu hal yang Seperti Apa ya Suatu mimpi belaka Soalnya Karena rupanya Ada saingan Antara Cina dan Thailand Oleh sebab itu Coba Pada Saudara Adi Mohon pembahasannya Terima kasih Terima kasih Ini bagus Ini benar-benar Bagus Tapi kita harus Mengerti Konsep kita apa Konsep kita Dengan negara Kepulauan Sebenarnya Konsep kita itu Sebelum kita Mengatakan Mengkawinkan Antara konsep Konsep Maritim itu sendiri Kita harus tahu bahwa Presiden Jokowi Hari ini Ingin membuat Suatu konsep Namanya Tol laut Yaitu Dimana Memfungsikan laut Sebaik-baiknya Dimana membuat Pelabuhan Dan sebagainya Bagaimana Membuat Biaya Biaya dari Jakarta Ke Papua Itu murah Dan orang dapat Menjangkau Misalkan seperti itu Begitu Berbicara Mengenai Rencana Thailand Terhadap Tiongkok Ini sangatlah Baik Tetap Kita harus tahu bahwa Cina Sudah menjalurkan Tangannya Ke beberapa 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 Region Yang dimana Dapat Menguntungkan dirinya Bagaimana dapat Mempertahankan Strategisannya Yaitu Bagaimana dapat Mempertahankan Keamanan energi Dan sebagainya Tetapi kita harus Mengerti kembali Bahwa kita Berpacu kepada Negara Kepulauan Negara Kepulauan Apapun tanpa konsep Kemaritiman itu sendiri Tampak Sorry Tanpa konsep Jalur sutra itu sendiri Kita tetap harus Mempertahankan konsep Kemaritiman Yang paling pertama adalah itu Jadi Kita memang bersaing Tetapi kita Kalau bersaing Ini bukanlah Kita akan membuat Hal yang Apa namanya Useless atau tidak Useless Itu tidak Tidak berbicara Seperti itu Tetapi berbicara Bagaimana kita Meningkatkan produksi Kita sendiri Ketika nanti memang Harus dikawinkan Dan dikawinkan itu sama Why not gitu Toh Jalur ini Bukanlah Cina yang membuat Kita sendiri punya Kita sendiri Kita sendiri punya Kita sendiri punya itu Jalur toh laut Begitu Tanpa mengesampingkan itu sendiri Tolh laut itu Tetap harus terjalan Jadi Jadi yang Seperti itu Mengenai berbicara Thailand dan sebagainya Disini terlihat kan Akhirnya Bahwa negara-negara ASEAN itu Mereka memiliki Tingkat heterogenitas Yang tinggi Tanpa memikirkan kita sendiri Mereka sudah Membuat hal seperti ini Sudah membuat Jalur 102 km Itu kan agak Gimana ya Anda tidak Anda mengatakan Anda se-iya dengan ASEAN Tetapi satu sisi Anda melakukan hal yang seperti ini Itu Menurut saya itu Meremukan dari Kebersamaan ASEAN Nah Cara menanggulingnya seperti ini Adalah bagaimana Ya kontrain itu Ya kita bikin itu juga Kita buat aliansi dengan hal yang seperti itu Untuk menguntungkan Indonesia sendiri Karena hanya dua konsep itu Anda menjadi loser Atau menjadi winner Mungkin itu kali Mas Dana Oh ya bisa saya tambahkan Ya sebentar-sebentar Mas Oke Kepada Bung Dika Dipersilakan Jika ada tambahan Terkait Bagaimana Terusan kerah Ide dari Apa Thailand itu sendiri Untuk Setahu saya ya Mungkin Mohon dikritisi saja Kalau salah Terkait Apa Bagaimana Thailand akan membuat Terusan kerah Dan membagi dua Wilayahnya Jadi pada dasarnya Jika kita berbicara Sejarah Terusan kerah ini Ataupun ide ini Sebenarnya Sudah lama hadir Bahkan Sebelum pendirian Pendidikannya ASEAN itu sendiri Dimana Terusan kerah ini Untuk Pada masa Kerajaan Belum berbentuk Thailand Pada zaman Kerajaan Namun hal ini Pertama Ditentang Jika Dalam kondisi modern Itu akan terjadi Maka Satu yang bisa kita pastikan Malaysia Brunei Dan Singapura Itu akan mati Karena Proses Dalur Keamanan Laut Beralih Melalui Terusan Kerah tersebut Nah Terkait bagaimana Indonesia itu sendiri Tengkerah Sebenarnya Sebenarnya lagi Jika Kita ada Dua Opsi Yang dimana Kedua opsinya ini Menguntungkan Indonesia Tapi dengan catatan Yaitu pertama Pemanfaatan Pulau Roti Dimana Jika Terbentuk Terusan Maka Pulau Batam Itu tidak akan Beroperasi Ataupun Sesibuk Sekarang Lagi Maka Diperlukan Pulau Roti Pulau Terbarat Indonesia Itu Untuk Memberikan Fasilitas Dan lain Sebagainya Tentunya Di situ Peran Pemerintah Juga Besar Dan Kedua Jika Berbicara Dari Sisi Kamanan Maka Disini Kita Bisa Apa Mungkin Ini Peraduga Saya Saja Dari Sisi Kamanan Maka Indonesia Terkait Isu-isu Kamanan Terorisme Perdagangan Narkoba Illegal Logging Ataupun Perdagangan Manusia Juga Akan Diuntungkan Dikarenakan Alur-alur Jalur Perdagangan Laut Tidak Akan Melalui Jantung Ataupun Jantung Kiri Pertahanan Jantung Kiri Bangsa Indonesia Yang melalui Malaysia Singapura Dan lain Sebagainya Jika teman-teman Melihat Jalur Melenggan Akan Memotong Langsung Di Thailand Maka Kembali Lagi Ke Pulau Roti Sendiri Sebagai Benteng Awal Kita Dalam Terkait Keamanan Nah Disini Jika Terusan Kerat Tersebut Terrealisasi Tapi Menurut saya Itu akan Sangat Minim Kemungkinannya Untuk Terrealisasi Maka Ancaman Keamanan Kita Khusususnya Dari Utara Itu Terkait Apa Isu-isu Keamanan Sendiri Yaitu Dari Thailand Eh Maaf Dari Filipina Sebagaimana Mungkin Jika teman-teman Membah Cerita Membaca Cerita Terkait Dulu Ada Konflik Di Poso Ataupun Konflik Di Ambon Itu kan Jalur Perdagangan Apa Perdagangan Senjata Ilegal Itu Melalui Filipina Masuk Ke Menado Ataupun Melalui Ambon Mungkin Seperti itu Dari saya Terima kasih Terima kasih Bung G Atas Tambahannya Oke Untuk Selanjutnya Mungkin Ini Ada Lagi Isu Angat-angat Kepada Bung Ardi Bung Ardi Masih Connect Oke Untuk Pertanyaan Selanjutnya Ini Terkait Isu-isu Yang Lagi Panas Akhir-akhir Ini Itu Terkait Kutuhan NKRI Bagaimana Persiapan Indonesia Dalam Kasus Laut Cina Selatan Khususnya Terkait Dengan Kepulauan Atena Ini Dari Saudara Ulza Ya Terima kasih Bung Ulza Bagi Hemat saya Ini Hemat saya Kembali Hemat saya Tidak Perlulah Indonesia Itu Harus Apa Dikatakannya Berseri Melakukan Hal Yang Sangat Besar Untuk Hal Ini Ini Memang Sangat Headline Di ASEAN Tetapi Harus Dilihat Bahwa Bukan Bukan Masalah Pure Untuk Indonesia Kalau Kita Melihat Lingkungannya Itu adalah Filipina Vietnam Malaysia Singapura Brunei Dan sebagainya Memang Menyinggungkan Indonesia Benar Menyinggungkan Indonesia Memang Itu adalah Hal yang Salah Hal yang Salah Tetapi Kembali Lagi Di sini Kenapa Cina Bisa berani Seperti itu Karena dia Kuat Karena dia Kuat Katanya Dia memiliki Data-data Dahulu Yang Tahun 92 Sudah Di Agriment Bahwa Itu Ada Wilayah Di Satu Sisi Itu Tumpang Tindih Kepala Negara Memang Seperti itu Memang Itulah Adanya Tetapi Kalau Bagi Menurut saya Pribadi Di sini Adalah Kesempatan Kita Sendiri Untuk Bagaimana Cara Kita Untuk Keluar Dari Jalur Safe Zone Maksud Di sini Adalah Lewatilah Jalur Apa Namanya Buatlah Suatu Hal Yang Dimana Menguntungkan Kita Yang Pertama Menguntungkan Kita Dahulu Jadi Begitu Jalur Jalur Cina Mengendapatkan Seperti itu Pada Saatnya Dia Kalau kita Lihat Dari Wilayah Gostrate Adalah Bagaimana Mengamankan Tempat-tempat Yang Dimana Sudah Tidak Dijalur Orang-orang Yang bersinergi Negara-negara Yang bersinergi Dengan Cina Seperti itu Sehingga Dia membuatlah Klaim Seperti itu Untuk Apa Untuk Mendapatkan Keuntungannya Untuk Memper Mudah Bagaimana Dia mendapatkan Pasukan Energinya Nah Sehingga Seperti ini Adalah Kembali lagi Seperti yang saya katakan Adalah Kalau Anda Tidak bisa Kuat Buatlah Aliansi Aliansi Seperti ini Nanti Akan Mempermudah ASEAN Itu sendiri Sorry Akan mempermudah Indonesia sendiri Untuk mendapatkan Jalur strategisnya Tetapi Kembali lagi Kembali lagi Bukan berarti Kita meninggalkan Meninggalkan ASEAN Kita masih Memiliki Tempat-tempat Misalnya Wada-wada Seperti ARF Itu wada-wada Yang di Pulau Polri Cina Seperti Pacific Naval Itu wada Yang di Amerika Serikat Kita masih bisa Berbicara di situ Kita masih bisa Bernegosiasi Di sana Gitu Bolehlah kita Bernegosiasi Tapi ingat Kita jangan terlambat Kereta Mungkin kayak gitu Ada lagi Ada lagi Ya terima kasih Bung Ardi Atas Pembahasannya Oke Untuk saat ini Sepertinya Tidak Ada yang Bertanya lagi Mungkin Saya sendiri Mungkin yang akan Menanyakan Mungkin Masalah Keamanan Bung Ardi Jadi kita seperti ini Kita tahu Sekarang kita lagi Benar-benar ya Sedang dalam Masa-masa kritis Dalam Perekonomian Dalam segala hal lah Kayak gitu Dalam hal Perekonomian Ataupun segala keamanan Apalagi sekarang juga Sedang Kita tahu sendiri Sekarang sedang hangat-hangatnya Di Indonesia ini Melalui Presiden Jokowi Kan sekarang sedang Manyak demo-demo Ada ini Itu bagaimana pandangan Menurut Bung Ardi Jika Di hubungkan dengan Kawasan ASEAN ini Sediri Seperti itu Bung Ardi Kepada Pemimpinan Jokowi Sekarang ini Jadi maksudnya Suhu politik Indonesia Memanes Dan bagaimana Konsep Dan bagaimana Indonesia Harus menangkapi Begitu kali ya Iya seperti itu Iya mas Jadi gini mas Bung Dana Kalau saya melihat Adalah Pada saat kita Berbicara sini Bukan berbicara Mengenai Suhu politik Indonesia Yang harus Dilihat itu dulu Kacamata kita Sini lah berbicara Mengenai regional Dan bagaimana Memenangkannya Yang pertama satu Seperti itu dulu ya Jadi kita Di sini konsep kita Kita tidak Berbicara Mengenai apa itu Yang salah dari Indonesia Dan sebagainya Kalau saya Mengacu kepada Regional itu sendiri Tanpa Melihatkan Tanpa Mengurangi Hal yang Sedang panas Indonesia Seperti kasus BBM Dan sebagainya Kasus KPK Poli Dan sebagainya Saya tidak melihat itu dulu Saya melihat adalah Bagaimana Cara kita menang Di regional Kita memang Indonesia itu Negara yang Demokrasi terbesar di dunia Diakui oleh dunia Negara paling hebat Dalam hal Berdemokrasi Tapi dalam hal Untuk di luar demokrasi Kita tidak ada Apa-apanya Negara kita Lemah Dalam hal Persenjataan Negara kita Apapun Negara kita memang Bisa dikatakan Banyak lah Minusnya Tetapi di sini Bukan berarti Kita harus bersikap Apa namanya Pesimis dengan hal itu Pesimis dengan hal itu Itu adalah Banyak Negara-negara yang Akhirnya harus Beraliansi Dan akhirnya Disegani Dengan cara Melakukan Kerjasama Dari negara Ke negara Sehingga Kalau saya melihat Panasnya konsep Yang ada di Indonesia Hari ini Tetapi Dengan Kestrukturan Indonesia Yang saat ini Kuat Kita mengatakan Bahwa Anda Tidak boleh Namanya Ngambil ikan Di tempat kami Ditembak Dan sebagainya Walaupun itu Masih tanya Karena ditembak Kecil-kecil Tapi minimal Kita sudah memberikan Kepastian Bahwa Hey Kita ini kuat loh Kayak gitu Nah Cara untuk hal itu Cara Hal itu Bagaimananya Halo Kenapa Bu Nirga Lanjut Lanjut Oke Kembali lagi Adalah Kita Gedung ASEAN itu Ada di Jakarta Ada orang mengatakan Ya Gedung ASEAN itu Jakarta kita sebagai sentral Tapi ada juga Yang mengatakan Bahwa gedung ASEAN di Jakarta Indonesia itu Seperti halnya Burung dalam sangka Dan tidak bisa kemana-mana Kita masih dibuaikan Oleh hal-hal seperti itu Padahal Di saat yang sama Di saat yang sama Orang Negara-negara Sudah tidak memikirkan lagi Mereka memikirkan konsep Kebersamaan Tapi mereka memikirkan konsep Kesendiriannya Hal Misalnya kita ambil contoh Apakah benar bersama itu Benar Benar Tetapi Kita ambil contoh Ini adalah Uni Eropa Bagaimana Itali dan juga Yunani Yang Tidak boleh ngambil minyak Dari Tidak boleh ngambil minyak Dari Iran Tetapi mereka tuh Akhirnya mengambil minyak 70% mengambil minyak Dari Iran Kenapa? Karena Iran lebih menguntungkan Dia bisa bayar nyecil Dan sebagainya Intinya disini apa? Untuk Regionalisme sekelas Uni Eropa sekalipun Yang sudah seperti hal yang negara Bukan tidak Tidak memakai konsep ASEANW lagi Sudah memakai Strik langsung Ke negara Tetap saja Mereka tetap memikirkan Dirinya sendiri Gitu Untuk itu Indonesia hari ini Pikirlah dirimu sendiri Gitu lah Kita Bikin macam-macam Community-community Untuk Free Burma Laos Myanmar Untuk menang Apa namanya Thailand dan sebagainya Apa hasilnya? Didengar? Tidak? Ya kan? Daripada kita berlarut-larut Untuk hal itu Lanjutkanlah untuk ekonomi Kita dulu sendiri Jadi begitulah Lanjutkan dengan ekonomi Sini sudah ada depan mata Jalur maritim ini Mungkin nanti ada juga Pegabungan dari Rusia Dan sebagainya Ada ingin masuk ke Indonesia Tapi nanti akan saya bahas Bukan saat ini Ambillah potensi itu Begitu Ambillah Sekarang lihat Negara-negara Malaysia Sudah menjadi hubungan Dengan negara-negara dunia Amerika dengan TPP Dan sebagainya Singapura Menjadi hubungan dengan Negara kecil Singapura Dapat teknologi DOM Dari Israel Dan sebagainya Dapat teknologi dari Amerika Serikat Dan sebagainya Indonesia mau bagaimana? Masih mau dengan kata hal kebersamaan Menurut saya itu sebagai Imagina Apa? Sesuatu yang Imaginer Dan tidak tahu Akankah bisa diwujudkan Atau tidak Mungkin begitu kali Bang Dana Ya terima kasih Subuhan yang menarik Kepada Bung Ardi Dan ini Saya jadi Ada pertanyaan yang sangat sinkron Dengan masalah kamen itu sendiri ya Kamen itu pasti terkait Dengan masalah militer Di suatu negara Seperti itu Dan ini adalah pertanyaan Dari Saudara Agus Itu bagaimana sih Bagaimana kapasitas dan kualitas Serta kuantitas Militer Indonesia Khususnya menghadapi ASEAN komunitas itu sendiri Silahkan pada Bung Ardi Maaf Mas Dihulangi Itunya pertanyaannya Oh Oke saya ulangi ya Bagaimana sih Kapasitas Kualitas Dan kuantitas Militer Indonesia Khususnya Dalam menghadapi ASEAN komunitas itu sendiri Kayak gitu Karena keamanan pasti akan Rat kaitan dengan suatu Kemiliteran Terima kasih Bung Ardi Silahkan Terima kasih sekali mas Mungkin Tadi yang dari Apa namanya Yang Yang sudah saya Masukkan itu Bagaimana pembelajaran Militer Indonesia Adakah Bisa dilihat Itunya Bisa mungkin Bung Rido Bisa tolong Bung Rido Halo Bung Rido Bung Rido Bung Rido Bisa Bisa tolong Dimasukkan slide saya Yang bagaimana Apa namanya Negara-negara ASEAN Membeli senjata Bung Rido Mungkin untuk Percepat Mungkin bisa Digambarkan saja Bung Ardi Langsung saja Mungkin misalnya Slide-nya Menunggu lama Sekalian jelas saja Menurut saya Seperti itu Indonesia telah Telah terjadi Peningkatan konstan Pembelajaran militer Ya kan Di Seperti kita tahu Kita mendapatkan 10 Sukhoi 10 buah Sukhoi Yang bertahap sampai Tahun 2010 Lalu kita juga Beli juga Teng Leopard 2A6 Itu 15 unit Tahun 2012 Lalu akan datang 100 unit Pada tanggal Oktober tahun 2014 Yang sudah datang Lalu kita juga Memiliki Kapal super Yaknot Buatan Rusia Yaitu April 2011 Dengan China Kita juga Membuat Kolaborasi Yaitu Kapal Misil Antikapal C705 Dan C802 Dengan Korea Selatan Indonesia juga Memesan 3 buah Kapal selam Yaitu tipe 209 Per 1400 Lalu Kita juga Memiliki Kerjasama Yaitu Membuat Pesawat tempur KFX Yang katanya Lebih hebat Daripada F-16 Harus Dilihatkan Lagi Adalah Apakah kita Secara Kuantitas Dan kualitas Bagus Mempuni Ya Saya katakan Mempuni Mempuni Tapi harus kita Lihat bahwa Konsep Indonesia Selebih Terlepas dari Era Kepemerintahan Bapak SBY Dengan Dengan Prinsip Zero Enemies Thousand Friends Kita Seperti halnya Tidak ingin Melihatkan Hal-hal Seperti itu Pada Pada dasarnya Kita Meningkatkan Kualitas Kualitas Pembelajaran Militer Kita Tetapi Di satu Sisi Kita Sepertinya Tidak Berani Untuk Membelikan Kegagahan Kita Terhadap Negara-negara Tersebut Begitu Kalau Kita Membenemua ASEAN Community Seharusnya Seharusnya Saya katakan Seharusnya Tidak lagi Berfikirkan Mengenai Militer Dan Sebagainya Karena Kita Sudahkan Menjadi Satu Integritas Yang tinggi Misalnya Seperti itu Tetapi Harus kita Lihat Kembali Lagi Bahwa Pada dasarnya Masalah ASEAN Itu adalah Masalahnya Orang-orang Negara-negara Tetangga-tetangga ASEAN Itu sendiri Seperti itu Ketika itu Dijalankan Ketika itu Dijalankan Lejadilah Yang kuat Sehingga Negara itu Menyegani Hal-hal Seperti itu Lupakanlah Konsep-konsep Yang Seperti Halnya Retorika-retorika ASEAN Carta Dan Sebagainya Lupakanlah Konsep-konsep Seperti itu Yang kita Tahu adalah Bagaimana Meningkatkan Kualitas kita Kuantitas kita Sudah punya Kualitas kita Lagi Sudah Ditingkatkan Ya sudah Berjalanan Dengan itu Tidak usah Berpikir bahwa Kita akan Bersama-bersama Tidak ada Kata Kebersamaan Menurut saya Dalam politik Internasional Tidak ada Yang ada Bagaimana Anda Menang Seperti Begitu Kualitas Kita Sedang Lagi Sedang Lagi Di Apa Namanya Diarahkan Kalau Teman-teman Tahu Kemarin Tentang KRI Usman Harun Yang memiliki Masalah di Singapur Yang memiliki Masalah Singapur Lalu Duta besar Rusia Mengatakan bahwa Singapur Tidak Mengerti apa-apa Mengenai Indonesia Katanya Singapur Secara total Akan kalah Terhadap Indonesia Jadi intinya Apa namanya Dan Rusia Akan selalu ada Di belakang Dari masyarakat Indonesia Mereka Seperti itu Betapa Inginnya Rusia ingin mendapatkan Mendekatkan diri Kepada kita Sampai bisa Mengatakan hal Seperti itu Jadi Di sini adalah Kembali lagi Ketika Anda Tidak bisa Untuk kuat Melakukanlah Aliansi Mungkin begitu Kali mas Lanjutkan Ada Tanya lagi Oke Ini ada Terima kasih Bung Ardi Ini ada pertanyaan selanjutnya Sepertinya Kita tahu Jokowi itu Dari waktu dulu Dia mencapreskan diri Beliau Mencapreskan diri Menjadi presiden Itu beliau Gembar-gembar Tentang Konsep Tau laut Di sini Saya tidak Di sini tidak ada namanya Siapa yang memberikan pertanyaan Pokoknya Ada seorang Yang mengatakan bahwa Itu Rupanya konsep Yang dibilang Dikatakan Ataupun Diaplikasikan oleh Jokowi itu Tidak realistis Dan bagaimana Menurut Apakah Apakah ada plan B Mengenai menanggap Pihak tersebut Oke Dipersilakan Puan Adi Iya Memang sangat tidak realistis Pembuatan Dua pelabuhan Itu pelabuhan Kolat Tanjung Di Selat Malaka Sumatera Utara Dan pelabuhan Bitung Di Sulawesi Utara Yang Dicanangkan Sebagai Pintu masuk Asia Timur Sebagai pintu masuknya Perdagangan dunia Yang dikanangkan Seperti itu Memang sangatlah Besar Dana yang diminta Ada sekitar 6 sampai 5 sampai 6 miliar Miliar US Dollar Ya kan Tetapi Tetapi Kalau memang kita Tidak bisa sendiri Ya lakukanlah Bersama Kenapa saya mengatakan Bahwa Kenapa saya Sepertinya optimis Dengan hal ini Karena Ketika kita Ada dua konsep Di sini adalah TPP dan Jalur Sutra Maritim TPP adalah Konsep dari Amerika Serikat Hal pada dasar saya Agak sama Kalau dilihat Di pelisik lebih lanjut Tetapi TPP lebih menekankan Kepada negara-negara Atau kepada pelabuhan-pelabuhan Yang sudah jadi Dan sudah tinggal siap Di sini Tidak Cina mau Memulurkan tangannya Memberikan dana sumbangannya Untuk memberikan Untuk membuat Indonesia Untuk membuat pelabuhan Indonesia Dengan kita Menandatangani ASEAN Infrastruktur Investment Bank Memang sudah ada Dana yang dipersiapkan Untuk membuat hal ini Dari Pemerintah Cina Sekitar 40 miliar USD Memang ini agak susah Tetapi Kalau kita melihat Rujuk Dari hal-hal yang Beberapa hari Sorry Headline-headline Indonesia Saat ini Seperti orang-orang ring Satunya Presiden Jokowi Sangat percaya Bahwa Konsep tol laut Dan penggabungan Dengan jalur sutra Dapat terwujud Tapi itu kembali lagi Kesiapan Ketegasan Bagaimana Cara kita Melihat situasi Seperti ini Mungkin begitu kali Bung Dana Oke terima kasih Kepada Oke terima kasih Kepada Bung Ardi Atas Pembahasannya Mungkin saat ini Ada yang Mau ditanyakan lagi Kepada Bung Digirga Atau Kepada Bung Ardi Mungkin Tidak ada Mungkin ya Mungkin Mungkin waktunya juga Sudah sekarang Sudah cukup Sudah ada Dan juga pertanyaan-pertanyaan Mungkin sudah Sudah diajukan Semuanya Kepada Bung Ardi Oke Untuk saat ini Mungkin Untuk kata-kata terakhir Kepada Untuk Bung Ardi Yang anggapanya Simpulan kecil lah Dari Bung Ardi Untuk Pembahasan kita Kali ini Seperti apa Dan sekalju Sebagai penutup Seperti itu Yang kata-kata terakhirlah Serombongan Bucaranya Simpulan Kata-kata kesimpulan Kali ya Itu Konotasinya Kesimpulan adalah Teman-teman Sekalian Hari ini kita memiliki Nakoda baru Nakoda kita baru Adalah Bapak Presiden Jokowi Dengan apapun Kekurangannya Tetaplah kita sudah Memilih dia Jadikanlah Ini hal Sesuatu yang Bisa menjadi Pemicu kita Untuk berbuat Indonesia Lebih baik Memang pada Saran memiliki Banyak kelemahan Banyak sebagainya Tapi balik lagi Ketika Ketika Demokrasi itu Nanti misalnya Akan Bisa dikatakan Runyam Dari diri kita Berfikirlah Bahwa itu akan Membuat biaya yang Lebih mahal Hari ini kita Diberikan Sebuah jalan Yaitu jalan bagaimana Indonesia Menjadi yang lebih baik Dengan Merealisiskan Kontep Tol Laut Dengan segala Kekurangan Indonesia Yang dimiliki Sepertinya kita Dianggap Untuk optimis Hal ini Maka beroptimislah Saya memberikan Suatu penalaran Suatu presentasi Seperti ini Hanya suatu penalaran Bagaimana cara kita Untuk melihat negara Melihat negara Adalah bukan Melihat kita Sebagai kebersamaan Dan bagaimana Kita tetap Kita Kita bersama Tapi pikirlah diri sendiri Kita boleh bersama Tapi ingat loh Gue yang harus menang Pada saat Masara Kita harus berpikirlah Seperti itu Berpikirlah seperti hal-hal Negara maju Misalnya di Asia Tenggara Singapura Dan sebagainya Mereka berpikir seperti itu Yaitu Boleh kita bersama Tapi ingat Saya yang harus menang Kan seperti itu Kenapa kita tidak Mau lakukan hal yang sama Di sini kita melihat bahwa Kerancuan dari ASEAN Way Lalu Berikutnya adalah Mereka yang sudah Melakukan Jalin-jalin hubungan Dengan negara-negara lain Dengan mengatas Namakan ASEAN Way Tanpa boleh Mengintervensi Kenapa Indonesia Sepertinya Di kerangkeng Dalam hal ini Kenapa kita tidak Boleh juga melakukan hal-hal sama Hari ini Kita ditempatkan Melalui jalur sutra maritim Jalur sutra maritim Adalah suatu Hal yang di penggabungan Yang dimana Melibatkan suatu Koneksi yang sangat terbaik Untuk Baik untuk Indonesia Dan Cina Apa kita dirugikan Kita lihat dahulu Kita bisa telusuri kembali Hal ini Apakah dirugikan atau enggak Tetapi Konsep ini sama Dengan apa yang Indonesia inginkan Pertama seperti itu Yang berikutnya adalah Indonesia haruslah Kuat Dan sigap Mengenai ASEAN Security ini ASEAN Security ini Adalah sesuatu hal Yang dimana Apa namanya Bisa menjadikan landasan Tetapi bukan berarti Kita hanya menjadikan Suatu hal Imaginer-imaginer semata Imaginer-imaginer semata Di sini Adalah Kita Kita ditempatkan Sebagai hal yang Hey Patuhi demokrasi dan sebagainya Untuk mereka semua Tidak mematuhinya Buat apa kita berlaruti Hal-hal seperti itu Yang paling terbaik adalah Hari ini adalah Bagaimana meningkatkan Kapabilitas kita Bagaimana meningkatkan Kestrukturan kita Yang lebih baik Yang lebih disegani oleh Negara lain Dan menjadikan Indonesia Yang tegak dan mandiri Mungkin itu saja Yang bisa saya simpulkan hari ini Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator Oh iya Terima kasih kepada Ardi Sungguh luar biasa Ya Diskusi kita hari ini Sangat menarik ya Saya berharap Sebagai moderator kali ini Ya mudah-mudahan Semua yang menyaksikan Baik yang secara langsung Ataupun tidak langsung Nantinya bisa dilihat di Youtube Itu bisa mendapat pengetahuan Sehingga kita sama-sama Bisa menjaga Dan bisa-bisa Sebagai generasi muda Bangsa Indonesia Bisa membuat Indonesia Menjadi lebih baik lagi Mungkin itu saja Dari saya Dan Diskusi ilmiah ini Saya tutup Dan akan saya Kembalikan kepada Bung Ridho Bustami Kepada Bung Ridho Bustami Sebagai fasilitator Pemirat Saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Kepada Bung Dana Bung Ardi Dan Bung Ridho Atas Persifasinya Terima kasih juga kepada teman-teman Yang menyempatkan Untuk bertanya Dan Bagi teman-teman yang belum-belum Bertanya Masih bisa Untuk bertanya Bagi teman-teman yang belum-belum Silahkan 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 Menteri Untuk Membalah Terima kasih Kita masih ada diskusi Di bulan April Akan Dipasilitasi oleh Pemirat Dan akan Dimoderatasi oleh Saudara Ophando Nabi Dan Renato Bagaimana Tentatan Konsepasi yang Mokomini Ini ada Situ di pandangan Polilitik Jadi Kita akan Tunggu Untuk Disini selanjutnya Terima kasih Semuanya Alhamdulillah Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Siap Assalamualaikum Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati